Di bulan Ramadan, warga di perbatasan kota Gorontalo dan Kabupaten Bonbolango mengisi waktu usai salat subuh dengan mendengarkan dakwah di Simpang 4 Barito, tepatnya di Kelurahan Bulotada Timur, Kecamatan Sipatana, kota Gorontalo. Dakwah jalanan yang dikemas dengan tema barito berdakwah ini merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak puluhan tahun dengan tujuan meredam tawuran antar kampung. Ketua Panitia Barito berdakwah, Yusdin Daniel mengatakan, dakwah jalan ini dilaksanakan guna mencegah tawuran antar warga yang sering terjadi usai salat tarawih maupun usai salat subuh di bulan Ramadan. Guna meredam aksi tak bermanfaat tersebut, warga sekitar berinisiatif untuk melaksanakan dakwah jalanan dengan mengundang tokoh-tokoh agama sekitar sebagai pencerama. Proses daripada barito berdakwah ini di tahun 80-an tempat ini hanya sebagai tempat setiap bulan Ramadan ya. Setiap bulan Ramadan ini hanya sebagai untuk kegiatan remaja, untuk jalan pagi. Namun dari tahun ke tahun semakin banyak pengunjung, maka terjadi perselesihan antara pemuda sehingga di Simpang Empat Barito ini sudah jadi tempat orang-orang untuk berkelahi maupun tawuran. Olehnya, kami pemuda yang ada di perompatan barito ini merubah situasi Simpang Empat Barito ini bagaimana tempat ini tidak menjadi lagi tempat untuk berkelahi. Alhamdulillah, dari diskusi kami, maka kami membuat tempat ini jadi tempat untuk berdakwah. Mulai kapan ini, Pak? Kegiatan barito berdakwah ini sejak tahun 98 dan sampai saat ini. Kegiatan barito berdakwah ini dilaksanakan sejak 1 Ramadan sampai 7 Ramadan. Hanya sepekan. Tergantung daripada jamaah yang hadir di tempat ini, maka pelaksanaan barito berada itu tetap berlangsung. Tapi pelaksanaan itu sudah ada target. Ya, ini dari 1 Ramadan sampai 7 Ramadan. Untuk pengunjung barito berdakwah ini dari segala pelosok ada, karena ini tempatnya ada perbatasan, perbatasan kebupatan Buenambulango dengan kota Gerontalo. Nah, pengunjungnya itu dari kedua daerah ini. Tapi pada intinya, pengunjung ini di tahun sekarang ini lebih banyak dan dari segala penjuruh. Tak hanya orang dewasa, remaja dan anak-anak tampak serius mendengarkan ceramah dari seorang daerah. Karena dilaksankan di Simpang 4, banyak kenderaan lalu-lalang di lokasi tersebut. Namun hal itu tidak megambat pelaksanaan ceramah. Walau masih dengan pakaian salat, warga begitu antusias mendengarkan ceramah Ramadan yang dibawakan oleh seorang ustad. Da'wah jalanan ini menjadi agenda tahunan setiap bulan Ramadan. Pihak panitia mengaku para pencerama sering berganti. Ini dilakukan agar warga tak merasa bosan. Tim liputan dedulohupa.id melaporkan.